Intro Pengacara terbidana kasus Vina Oto Hasibuan geram dengan Pak RT Pasren yang disebut memberikan keterangan palsu Bahkan Oto menyebut Pak RT dan anaknya yakni Gavi bisa terjerat aturan karena memberi kesaksian palsu saat diperiksa oleh penyidik Dikutip dari Tribun News Pokor, hal itu disampaikan Oto Hasibuan saat bertemu dengan Deddy Mulyadi Barak Pak RT terbongkar setelah Deddy Mulyadi menghadirkan satu demi satu saksi diantaranya Teguh, Ahmad Saifuddin alias Udin, Pramudia dan Okta yang merupakan teman nongkrong terbidana yang kini dipancara Oto menduga awalnya mereka telah memberikan kesaksian palsu yang mengakibatkan beberapa teman tongkrongannya menjadi terbidana sehingga Oto menilai keempat saksi ini bermasalah dengan hukum akibat memberikan keterangan palsu namun keempat saksi ini mengaku bahwa mereka berusaha berkata jujur saat menjadi saksi di BAP dan di persidangan mereka mengaku kesaksian mereka dibantah dan dipotong sehingga muncul narasi kasus kematian Vina dan Eki oleh geng motor itulah yang menjadi alasan mereka kini mencabut keterangannya di BAP kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam itu beberapa terbidana teman-teman para saksi Udin dan kawan-kawan di malam kejadian Vina dan Eki memiliki alibi sedang minum-minuman keras di rumah Pak RT bahkan saat itu mereka sekitar bersepuluh orang juga menikmati kebersamaan dengan anak Pak RT yakni Kavi bahkan Kavi sendirilah yang membeli minuman keras untuk dibinum bersama dengan Udin dan kawan-kawan termasuk beberapa terbidana yang kini masih dalam penjara namun anehnya Kavi ini justru tak dijadikan saksi dalam kasus Vina Cirebon justru malah ayahnya sendiri yakni Pak RT yang tak tahu menau acara minum-minuman di malam tersebut sehingga atau menyebut Pak RT memberikan saksi palsu Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia